Artinya yang keluar dari subi dan tarai Tafsir Al-Azhar Buya Hamka Bagaimana Buya Hamka menjelaskan ayat ini Beliau terjemahkannya Yang keluar dari antara subi dan tarai Ini sama dengan Tuhan Ahasan yang tidak mengganti istilah namanya Tafsirnya kata Buya Hamka Maka berkatalah ahli tafsir dan ahli bahasa Subi ialah deretan tulang punggung laki-laki Demikianlah Perjalanan darah manusia diatur pada ginjal Dia yang akan memisahkan diantara darah manusia dengan mani Darah mengumpul kepada jantung Dari jantung dia berbagi dengan cepat sekali Pergi dan pulang di seluruh tubuh Dari ginjal yang terletak di tulang punggung itu pula Mani tadi disaringkan Dari ginjal yang terletak di tulang punggung itu pula Mani tadi disaringkan Buat turun ke bawah Yaitu kepada buah zakar Atau penis laki-laki Yang istilahnya dokter jatuh kemarin Di testis ya Pembentukannya Dengan demikian jelaslah bahwa Subi ialah deretan tulang punggung Dan di sisi tulang punggung itu ada ginjal Yang dinamai juga buah punggung Taraib Ialah tulang dada bagi perempuan Yang disana terletak susunya atau payudara Maka syahwat perempuan yang menimbulkan mani itu berpusat ke susunya Dan susu itu pula yang dipergunakan Allah menjadi magnet Penarik syahwat laki-laki Tetapi kemudian susu itu pula Dijadikan penyimpan makanan atau asi Yang akan diminum oleh anak Agar dia tumbuh besar Begitulah kejadian manusia pada mula-mulanya Yang manusia tidak boleh melupakan itu Supaya jangan dia sombong Dalam dunia ini Rupanya Tekanan Buya Hamka disini Setelah menjelaskan Proses Pembentukan sampai memancarnya Sperma dan Sel telur Ujungnya Buya menekankan Begitulah kejadian manusia pada mulanya Yang manusia tidak boleh melupakan itu Jadi Ayat ini Bagi Buya Hamka menjadi pengingat Dari mana asal-masal kita Sebagai jawaban dari pertanyaan Pada yang sebelumnya Supaya apa Supaya jangan dia sombong Di dalam dunia ini Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!